calonnya udah ditutup ya jadi kita aduh depan Hai semuanya apa kabar jadi hari ini kita berdua sama anak-anak juga deng ya satu family kita mau berpetualang ke seluruh Singapura seluruh Singapura kita mau sepedahan ke mana sayang kita pergi ulu pandan dan akhirnya kita pergi itu koridor dan kita pergi balik sampai railway mall let's go selamat menikmati jadi aku udah sampai di real real koridor dan ini sekitar 15 kilometer dari rumah ya dan tadi petualangannya sangat banyak tadi aku juga jatuh pokoknya gara-gara simpangan terus belokan gitu ya jadi aku mau hindari dari aku ternyata aku sendirian terjatuh ya itulah dia dia tengah kita pun no choice lah nasib baik aku bawa plaster ya dua plaster sekarang akhirnya bukan hati aku aja yang terluka guys tapi kakiku aku juga terlukas ya tengok ini ya kecil dia ya oke btw ini kita disini nih disini ini tempat yang spot untuk foto-foto ya Tengah pasang foto-foto kamu tunjuklah depan-depan disini cantik banget ya nih guys aku tuh nampak-mata nampak cantik ya aku tunjukin kalian ya kalau di foto tuh cantik banget tapi kalau pas ambil video nggak tahu ya nanti kalian bisa sendiri kalau cantik kalian komen kalau kurang cantik juga kalian komen juga ya sebenernya jalan ini ini dulu adalah jalan kereta api ya dari Singapura ke Malaysia ya seng ya ketinggalan terminal kaitan Tanjung Pakasana ya oke jadi nih panjang banget tuh pokoknya panjang banget enggak pokoknya entah berkilo-kilo loh berapa kilo sayang pokoknya panjang banget untuk berkilonya aku kurang tahu nanti kalau aku udah cek aku tulis disini ya anak-anak juga airnya udah pada habis tadi udah karena panas banget ya cuacanya jadi minum terus cycling 2 kilo 3 kilo minum lagi gitu kita relax sejenak kita makan buah ya ini manis presenya udah hanya jadi kita langsung continue on ya ini kita udah sampai di Bukit Timarus real station dulu ya ini udah sampai itu kan real mall sini aja ini udah sampai di pang hujung real station ini di railway mall ya belak bawahnya ya tapi di sana udah blok sekarang lagi di renovasi waktu itu kita pernah ke bawah sini ya tapi yang dibawah itu lagi ditutup ya sang ya ya tak tutup dulu tak tutup tutup dulu tak tutup jalan yalah yalah dulu tak tutup sekarang ditutup ya karena lagi di renovasi oke kita turun ke rail mall jadi kita harus turun karena tadi kan jalannya udah ditutup ya jadi kita aduh oke laki masih ada apa tangga gini ya kalau nggak ada nggak tahu macam mana kita mau turun ya jam dulu aku tuh pernah ngambil video di sini dan upload sebelumnya ya video di sini gitu ya dan ini kita mau langsung pulang aja ya sang ya ya pulang lah setelah pukul menima sekarang ya sekarang di jam lima dan kita mau langsung pulang aja pulang aja ya ala kena juga udah pada biasa lah ya ini kita ke apa buka timah ya that's why it's too fast ready okay apply break now we're gonna stop ready apply break apply break we're gonna stop okay slow down slow down apply break let go apply break let go we're gonna cross here ready but now here we'll find road speed lah I don't hear too fast lah so so jadi kita end up di kopetiam ini di kopetiam dekat bukit batok ya sang ya ya dekat bukit batok dan kasihan anak-anak kan kasihan karena kita udah sakilingnya tuh udah 3 jam kan ya 3 jam kan jadi tadinya kita niatnya mau makan di bawah blok kita tapi kita lihat di sini kopitiamnya nggak banyak orang terus tempatnya bersih terus nyaman gitu jadi kita makan di sini aja gitu Oke jadi kita disini tadi beli bubur cacah bubur cacahnya enak banget disini sumpah kita beli nasi biryani ha 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 karena kita pertama kali kesini ya tapi kita kita jadi bingung kita mau makan apa gitu di sini ada thai ada ada yang jual orang Melayu ada orang Melayu India ya dia ada Chinese gitu kita bingung tadi kita lihat di thai kita mau makan tapi dia ada pop mari kita coba marki cop mari kita coba hahaha tapi sedikit ini sedap itu cacahnya bubur itu cacah aku sudah puas pokoknya nanti bubur cacah itu kopitiam bubur cacah nombor kita udah selesai makan dan kopitiam ini bener-bener windy dingin bangetin pokoknya ya oke terus kita langsung pulang aja anak-anak udah kekenyangan katanya perutnya sakit ya sakit kan Ditya tuh oke kita pulang yuk kita udah sampai di rumah dan tadi kita jalan berapa kilo sayang 33 km yes 33 km kita riding time 2 jam 20 tapi kita klub ke 2 sekarang balik ke apa sekarang jam berapa kau 7.17 oh 7.17 jadi kita di luar 5 jam lebih tapi tadi kita kan ambil gambar makan main main playground lagi relax relax traffic light all that ya wah wah soh ini hari bagus saat malam dia masih tidur sedap kemarin kita kan jalan berapa kilo 27 ya 27 kemarin 27 hari ini lagi lama lagi hahaha mereka udah ke capek ya udah ngantuk ngantuk tapi salut juga sama mereka karena mereka juga kuat dia nggak banyak mengeluh pokoknya salut lah sama mereka gitu jadi ini kan school holiday panjang kan jadi kita kan nggak bisa pulang kampung kita juga nggak bisa liburan kemana gitu jadi kita sering banget sepedahan keliling around Singapura hari ini ya saya petualangannya cukup melelahkan tapi fun oke ya udah ya udah ya oke deh terima kasih udah menonton jadi aku mau undur diri ya sampai ketemu di vlog selanjutnya bye bye